Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Welcome back to my channel E1 Project ID Masih membahas tentang spoiler prediction, alur cerita, bahkan analisa Dari miniseri love story the series yang ada di ACTV Love story the series Tegas dan terukur Ya, setidaknya itulah tindakan Ken saat mengajukan negosiasi Antara dia dan produser yang menyebalkan itu Yang dimana ancaman itu telah membuat dia ketakutan Dan akhirnya membuka jalan negosiasi yang alot itu Ya, yang diminta dan ditawarkan Ken memanglah sama sekali tak menguntungkan Ken dari segi apapun Tawaran itu hanya berbihak kepada produser dan mama Anita Jadi bagaimana guys, kira-kira kelanjutan dari semua ini Berikut guys, rangkuman analisa yang bisa didapatkan berdasarkan episode sebelumnya Pertama, Anita bebas dalam waktu dekat ini Ketegasan Ken mungkin menciutkan nyali dari produser menyebalkan itu Karena ultimatum itulah produser akhirnya berpikir ulang dan menimbang kembali keputusannya Mau tak mau, ini adalah cara paling masuk akal Karena produser pasti berpikir bahwa tak mungkin juga terus memenjarakan Anita Karena hal ini bisa mengundang reaksi dari awak media yang bisa saja Membuat rating sinetronnya turun karena pemberitaan yang buruk tentunya Jadi produser akan menerima tawaran Ken dan membebaskan Anita dengan syarat Bahwa Ken tak boleh membuka rahasia status Maudie kepada siapapun Jadi jangan kaget ya guys, kalau dalam waktu dekat ini Anita akan kembali bebas dan siap-siap berulah lagi Kedua, kondisi Maudie semakin parah Maudie harus segera berhenti syuting Dengan Anita yang dipenjara serta ancaman dan tekanan dari berbagai pihak dan sisi Membuat Maudie akan kembali drop dan membahayakan kondisi janenya Jangankan Maudie, penonton saja dibuat engap dengan tekanan dan penderitaan Ken dan Maudie selama ini Karena stres inilah Maudie kembali berurusan dengan rumah sakit Dan tentu saja dokter akan memperingatkan dengan keras agar Maudie harus bed rest total Tentu saja hal ini akan membuat kacau nya perjanjian Ken dan produser Karena mau tak mau Maudie sudah tak bisa syuting lagi Entah bagaimana nantinya guys Ketiga, Renaldi semakin menggila Kejar terus Tante M Sudah diperlihatkan berkali-kali perhatian dan kepedulian Renaldi Tak mendapatkan simpati atau tanggapan serius dari Tante M Ya, meskipun semua ini adalah kepalsuan semata Ya, intinya Tante M masih belum bisa menjalin hubungan dan trauma pria percintaan Tapi sepertinya Renaldi tak berhenti sampai disitu guys Tak disangka, Renaldi akan mengirimkan sebuah mobil sport mewah berwarna kuning untuk Emily Entah dalam rangka apa Yang jelas, ini akan mengagetkan seisi rumah Arga Dana Maka tak iya lagi Baik Arga Dana ataupun Oma akan mensupport hubungan Emily dan Renaldi Karena Emily sudah terlalu lama sendiri Dan sudah saatnya untuk menikah Tante M itu mau punya pasangan Coba itu tentu pilih, kan enak tuh bisa jalan-jalanin bersuangan, gak isu dia Maksudnya mau ngomong kok Tahu ini ya saya Emang kenapa kamu gak ada pasangan Demokin kamu? Repotin kamu? Jika itu terjadi maka benar Tante M akan masuk dan jatuh ke dalam perangkap Setelah rencana besar Renaldi untuk menghancurkan Arga Group Keempat, Ken mengamuk hajar Andri di depan Maudie Andri sekarang memang semakin gencar mendekati Maudie Ya itu semua sebenarnya bukan murni salah Andri Karena Maudie sendiri juga sudah memberikan lampu hijau untuk Andri Jadi tak heran perhatian dan rasa suka Andri akan semakin terlihat Ya tentu saja itu membuat Maudie menjadi tak nyaman Diperlihatkan Andri yang sedang asik berbicara dengan Maudie Tiba-tiba Ken datang dan memukuli Andri habis-habisan di depan Maudie Entah karena sebab apa Kemungkinan besar mungkin Andri sedang menyatakan cinta Atau sedang berusaha mendekati Maudie Dimana hal ini menyulut emosi Ken Tapi gak apa-apa guys Karena seperti itulah seharusnya Kendra Wilantara Saat pertama kali di Love Story The Series tayang dulu Pegas, berani, dan sedikit tak bisa menahan diri Saat harga diri seorang yang disayanginya dalam bahaya Jika memang kejadian ini fakta Apakah produser akan berubah pikiran untuk membebaskan Anita? Entahlah, bisa iya, bisa tidak Kelima Vanessa tetap tinggal di rumah Argadana Tante M dan seluruh penonton Love Story The Series Tentu saja menginginkan Vanessa segera pergi dari rumah Argadana Dan tinggal bersama Dinda dan Wilant Akan tetapi Mungkin kita semua akan dibuat kecewa dan gigit jari Karena kemungkinan besar akan mau pergi dari rumah Argadana Meskipun Rama sangat menginginkan hal itu Karena lagi-lagi Vanessa akan bermain drama Sebagai yatim biatulah, sedihlah, dan itulah Dan masih ingin dekat dengan Syafira Padahal tentu saja tujuan utamanya Hanyalah tak mau kehilangan fasilitas dan kasih sayang Argadana Karena Vanessa pasti sadar Kalau di rumah Dinda Dia akan disuruh masak, mencuci, dan lain-lain layaknya seorang istri dan menantu Lagipula Dinda juga akan mendukung Vanessa tetap tinggal di rumah Argadana Karena rencana Dinda dari awalnya Yaitu membuat Rama menjadi menantu kesayangan Argadana Dan mendapatkan posisi tinggi di dalam Arga Group Dan sepertinya juga Dinda juga tak begitu menyukai Vanessa Tapi jangan khawatir ya guys Argadana sudah mulai kesal dan tegas dengan Vanessa Semoga saja kedepannya Argadana tak termakan lagi oleh drama dari Vanessa ini Karena sekarang semua tanggung jawab sudah berada pada pundak Rama sebagai suaminya Demikian prediksi dan analisa versi One Project ID ya guys Mohon maaf jika memang terjadi perbedaan dengan tayangan aslinya nantinya Karena semua ini hanya bersifat analisa dan prediksi Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya guys Karena semua itu gratis dan free Tidak dipungut biaya sebesar pun Sekian dari One Project ID Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton